Polisi membekuk pelaku perapokan toko kue milik artis Ruben Onsu yang terjadi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menangkap dua penadah barang curian lainnya. Apri, pelaku pencurian dengan pemberatan di toko kue milik artis Ruben Onsu di kawasan Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diringkus polisi. Apri ditangkap di rumah kontrakan yang baru dua minggu disewanya di Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Tak hanya Apri, polisi juga meringkus dua pelaku lain yang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Pasalnya sejumlah barang curian sudah dijual pelaku. Polisi hanya menyita dua unit laptop serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Kami peroleh identifikasi terkait dengan pelaku dan barang-barang. Ataupun barang milik korban yang telah dijadai maupun dijual, kami melakukan pengembangan dan kami mengamankan dua orang rekan lainnya. Atas perbuatannya, komplotan pelaku pencurian ini dijerat pasal 363 dan pasal 480 ke AUHP dengan ancaman 7 dan 4 tahun penjara. Pemirsa kelompok remaja yang terlibat kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban luka akibat senjata tajam di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini dibekuk polisi. Korban diteriaki dan dianiaya para pelaku saat melintas di Jalan Bangun Barat, Kayu Putih. Tim Reskrim Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur menangkap seorang DPO kasus penganiayaan terhadap seorang remaja di kawasan Kayu Putih. Polisi juga menangkap pelaku lain yang terlibat. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 8 Oktober saat korban berboncangan sepeda motor bersama dua temannya. Korban kemudian diteriaki sekelompok remaja yang langsung menyerang dengan senjata tajam. Seorang korban menjadi sasaran pengroyokan hingga mengalami luka benda tajam. Sementara sepeda motor korban dibawa para pelaku. Tim Resmo Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan 7 orang yang diduga para pelaku di mana hasil pemeriksaan bahwa 5 orang tersebut ABH anak berhadapan dengan hukum atas nama FA, J, MA, MM, dan GGR. Dan kelimaannya dititipkan di panti sosial Putra Marsudi Handayani, Bambuapus, Cipayung. Polisi melakukan pengejaran DPO lainnya yang terlibat kasus penganiayaan ini. Lantaran terlit hutang, tiga pemuda nekat membunuh serta membawa kabur mobil seorang pengemudi taksi online di sebuah pergudangan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku beraksi pada dini hari dan memilih lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai pencurian terhadap seorang pengemudi taksi online di sebuah pergudangan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Yang jasadnya ditemukan di kali banjir Kanal Timur. Dalam tubuh korban ditemukan penuh luka aniaya senjata tajam. Dari hasil penyelidikan polisi meringkus tiga pelaku AW alias B, ME alias E, dan MF alias D. AW merupakan otak pelaku sekaligus eksekutor pembunuhan. Sementara MA dan MF berperan membantu AW. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka beraksi pada dini hari di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Tersangka nekat membunuh korban lantaran tengah terlilit utang. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu unit mobil milik korban, dua lembar karpet mobil yang penuh bercak darah, pakaian para tersangka, identitas korban berupa SIM, KTP, dan kartu taksi online, ponsel para pelaku, serta satu buah pisau karambit yang digunakan untuk melukai tubuh korban. Kemudian modus peperandi dalam kasus ini adalah para pelaku ini memesan taksi online melalui aplikasi Gokar untuk mengantar ke suatu tempat yang mereka sudah rencanakan, yaitu tempat yang sepi, jauh dari pemukiman, kemudian sesampainya di lokasi, korban ini yang merupakan driver Gokar, dia nyaya sampai meninggal dunia. Kemudian jasadnya dibuang kekali banjir kanal timur atau BKT, lalu mobilnya diambil oleh para pelaku ini. Atas perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pelaku spesialis begal ditangkap unit ranmor Polresta Bespalembang. Pelaku ditangkap saat hendak kembali beraksi, mencoba melawan, petugas melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realita pada hari ini. Saya Baby Kristami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Polarian pelaku begal di ilir barat Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terhenti di tangan unit ranmor Polresta Bespalembang. Saat mencoba melawan, petugas menembak pelaku untuk melumpuhkannya. Tetapi sebelum ditahan, pelaku dibawa ke rumah sakit. Pelaku merupakan DPO kena telah melakukan beberapa kali aksi pembegalan. kali ini saya terima kasih Poresa Bespalembang khususnya Mita Obstel Ranmor, alhamdulillah berhasil memamankan satu orang. Dia ini memang juga sudah berkali-kali ya. Pesidivis juga, ada buram TKP yang kita cek, laporan polisinya juga ada beberapa yang sudah kita terima di Polsek maupun di Polresta Bes. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan. dan BB-nya juga ada, ada Gucci-Tay juga, BB-nya motor juga ada, dan kita akan proses untuk kita kembangkan lebih lanjut. TKP-TKP lainnya yang mungkin dia juga yang melakukan. Polisi masih memerisa pelaku dengan dugaan adanya anggota lain yang ikut terlibat dalam aksinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan.